selamat menikmati selamat menikmati sebelum pembelajaran kita mulai coba jawab pertanyaan saya apa yang dimaksud kerjasama nah untuk menjawabnya mari kita mulai pembelajaran kita hari ini makna kerjasama dalam hidup bermasyarakat kerjasama berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang baik lembaga pemerintah dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama anak-anak pernahkah kalian mengikuti kerja bakti kerja bakti itu merupakan wujud dari kerjasama kerjasama biasanya bisa kita lakukan di sekolah maupun di masyarakat nah kalau kalian pernah untuk mengikuti kerja bakti berarti anak-anak telah melakukan suatu bentuk kerjasama keberhasilan bangsa Indonesia mengusir penjajah merebut dan mempertahankan wilayah Indonesia adalah hasil kerjasama rakyat Indonesia semangat kerjasama para pejuang bangsa merebut dan mempertahankan kemerdekaan harus mendorong setiap warga negara untuk mengisi kemerdekaan dengan melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan suatu kerjasama pembangunan nasional adalah usaha secara sadar untuk mewujudkan suatu masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam pembukaan UUD 45 Alinia keempat anak-anak bisa melihatnya di buku UUDnya Alinia keempat tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia mensyaratkan mensyaratkan bahwa setiap warga negara harus melakukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk mensukseskan pembangunan nasional adanya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan sangat menunjang keberhasilan pembangunan nasional semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah contoh kegiatan gotong royong antara lain yang biasa dilakukan di beberapa daerah yaitu Manunggal Sakato di Sumatera Barat Sikaroban di Palembang Gugur Gunung di Jawa Mapalus di Minahasa Subak di Bali gotong royong dilakukan oleh masyarakat Indonesia merupakan perwujudan semangat sila Pancasila yaitu sila ketiga persatuan Indonesia gotong royong merupakan ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia yang didorong adanya kesadaran bahwa manusia memerlukan bantuan orang lain dalam kehidupannya juga manusia dapat hidup secara wajar apabila bersama-sama dengan manusia lain coba kalian bisa tidak hidup sendiri tanpa bantuan orang lain tentu saja kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain karena manusia adalah diciptakan sebagai makhluk sosial oleh karena itu sebagai makhluk sosial kita harus saling membantu membantu antara sesama yang satu dengan sesama yang lain macam-macam kerjasama ada tiga macam bentuk kerjasama yaitu berdasarkan bentuknya yang kedua berdasarkan tempatnya yang ketiga berdasarkan jumlah negara kita bahas yang pertama dulu berdasarkan bentuknya yang pertama adalah kerukunan bentuk kerjasama ini adalah gotong royong dan tolong menolong antar individu contohnya mendirikan rumah ibadah membangun jembatan dan musyawara yang kedua adalah tawar menawar yaitu terjadinya tawar menawar oleh beberapa pihak untuk mencapai tujuan contohnya ketika menawar barang di pasar tradisional yang ketiga adalah kooptasi bentuk kerjasama ini merupakan proses penerimaan hal-hal baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik dalam suatu organisasi agar menjadi lebih seimbang yang keempat adalah koalisi yaitu bentuk kerjasama yang merupakan perpaduan antara dua organisasi atau dua organisasi politik yang mempunyai tujuan yang sama contohnya adalah koalisi di DPR yang kelima adalah joint ventral yaitu bentuk kerjasama dalam proyek-proyek besar untuk mensukseskan suatu tujuan yang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda kita lanjutkan kerjasama berdasarkan tempatnya yaitu kerjasama primer dan sekunder kerjasama primer adalah contohnya kerjasama di dalam keluarga di mana kerjasama ini tanpa terencana atau spontan sedangkan kerjasama sekunder adalah kerjasama yang terencana ini biasanya kegiatan dilakukan di berbagai tempat misalnya dalam lingkup organisasi RT organisasi desa atau perusahaan selanjutnya adalah organisasi kerjasama berdasarkan jumlah negara yaitu kerjasama bilateral kerjasama regional dan kerjasama multilateral kerjasama bilateral adalah kerjasama yang dilakukan oleh dua negara contohnya kerjasama antara Indonesia dan Malaysia kemudian kerjasama antara Arab Saudi dan Indonesia kerjasama selanjutnya adalah regional kerjasama yang dilakukan beberapa negara dalam satu kawasan atau wilayah contoh adalah organisasi ASEAN contoh kerjasama yang ketiga adalah kerjasama multilateral artinya kerjasama yang dilakukan beberapa negara dalam lingkup internasional jadi lebih luas lagi contoh kerjasama multilateral adalah kerjasama kerjasama di organisasi PBB atau perserikatan bangsa-bangsa anak-anak kita lanjutkan materinya bentuk-bentuk kerjasama bentuk kerjasama yang pertama adalah kerjasama antarumat beragama yang kedua kerjasama di bidang sosial politik yang ketiga kerjasama di bidang ekonomi yang keempat adalah kerjasama bidang keamanan kerjasama 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 yang pertama adalah kerjasama antarumat beragama didasari pasal 29 ayat 2 UUD negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi negara negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu bidang yang kedua yaitu kerjasama bidang sosial landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan bidang yang ketiga adalah ekonomi dalam kehidupan ekonomi kerjasama digambarkan pada pasal 33 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan bentuk kerjasama yang keempat adalah pertahanan dan keamanan didasari oleh UUD 1945 pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara juga didasari pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara anak-anak anak-anak penjelasan lebih mendalam lagi dan luas lagi anak-anak bisa membacanya di buku LKS kalian masing-masing sebagai bahan evaluasi dari materi saya tadi saya beri 3 soal soal pertama sebutkan ciri khas dari kegiatan gotong royong soal kedua sebutkan faktor pendorong kerjasama soal ketiga sebutkan 5 prinsip kerjasama anak-anak silakan dikerjakan di buku tulis tulis yang rapi beri nama kalian kemudian foto kirim ke WA saya good luck and keep healthy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati